Tapi kalau mengusung Anis, yang dari dulu menang karena politik identitas dan dukungan dari kelompok menafik tukang politisasi agama, Nasden tahu nggak sih efeknya itu seperti apa? Inilah kenapa akhirnya Nasden melihat seorang sosok Anis kasih pasweda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, salve, hom swastiastu, nama budaya, salam kebajikan Teman-teman sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe bagi yang belum Dan bagi teman-teman yang sudah silahkan klik like, komen dan juga share videonya Salam Pancasila Baik teman-teman kesemua, ada kabar gembira yang akan saya sampaikan kepada teman-teman Mungkin sebagian dari kita sudah mengetahui tentang Partai Nasdem yang kemarin siang Tepatnya jam 10 kemarin Mendeklarasikan Anis Pasfidan sebagai calon Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 Nah Bagi orang-orang pendukung Nasdem Dan juga parah kaum-kaum pembencinya Presiden Joko Widodo Dan juga orang-orang yang selama ini Terkenal dengan kaum munaslimin Tentunya mereka merasa senang teman-teman Karena Anis Pasfidan Akhirnya resmi Diusung menjadi capres dari Partai Nasdem Nah Kemarin saya sempat nonton Live streamingnya di Channel Youtube-nya Partai Nasdem Di mana Ada sesi tanya-jawab Yang dilakukan oleh Para wartawan Ada salah satu penanya dari salah satu media Dia bertanya begini Kenapa Partai Nasdem itu Kesannya sangat terburu-buru Untuk menentukan calon Presiden Sementara rencana awalnya itu Pada bulan November Apakah ini terkait dengan KPK yang akan Memanggil Anis Pasfidan Atau menetapkan Anis Pasfidan sebagai tersangka Jawaban Bapak Surepalo kemarin Katanya Setelah melalui pertimbangan Tanggal 3 Oktober kemarin Adalah hari baik Jadi tidak ada hubungannya dengan KPK Kemudian Ada satu penanya yang menurut saya Sangat bagus Dari wartawan ini dia bertanya bahwa Pertanyaannya ini ditujukan kepada Anis Pasfidan Jadi dia bertanya bagaimana Jika nanti Bapak Anis Pasfidan terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia Apakah Bapak Anis Pasfidan bisa melanjutkan Pembangunan Pembangunan-pembangunan yang sudah Dilakukan pada eranya Bapak Jokowi Karena Kami melihat hubungan Bapak Anis Pasfidan dengan Bapak Jokowi Tidak bagus Nah teman-teman tahu tidak Apa jawabannya dari Bapak Anis Pasfidan Ya sebagai ahli penata kata Jadi dia bilang begini teman-teman Kalau berbicara mengenai pembangunan Tentunya Itu akan berkelanjutan Baik dari pemimpin terdahulu Maupun pemimpin yang akan datang Jadi pada intinya Dia tidak mempersoalkan fondasi yang telah diletakkan oleh Bapak Bapak Jokowi Pada intinya dia mau melanjutkan Apa yang telah dibangun oleh Bapak Jokowi Nah Pernyataan dari Bapak Anis Pasfidan ini Menurut saya teman-teman Sangat berbanding terbalik dengan Apa yang dia lakukan di DKI Jakarta Apakah teman-teman percaya dengan pernyataan Anis Pasfidan ini Saya secara pribadi tentunya tidak percaya Wong Bapak Anis ini jago sekali dalam menata sebuah kata Jadi kata-katanya dia ini bisa membuat Atau salah satu trik Untuk mengacaukan para pemilih agar bisa memilih dia Buktinya di DKI Jakarta Program-program dari Basuki Cahapurnama atau AHOK Yang menurut saya sangat bagus Tidak dia lanjutkan Yang di Jakarta saja dia sudah seperti itu Apa iya ketika dia memimpin nanti Dia akan melanjutkan programnya Bapak Jokowi Saya kok tidak begitu yakin ya Nah teman-teman Ada berbagai pertanyaan yang muncul Kenapa Partai Nasdem ini Ngebet sekali untuk Mengusung Anis Basfidan Apakah yang terjadi di Jakarta itu Mau Nasdem perluas Hingga sampai ke seluruh wilayah Indonesia Ya menurut saya ini sangat terlalu teman-teman Slogan restorasi Indonesia Yang diusung dari Nasdem Seakan jadi slogan palsu Dan tidak ada gunanya sama sekali Anis kira-kira bisa merestorasi negara ini Yang ada dia malah akan mengacak-ngacak negara ini Kalau Anis jadi presiden Ya tentunya Nasdem sendiri akan ketiban rejeki yang paling banyak Kue kekuasaan itu sudah pasti lebih banyak teman-teman Nah ini sudah wajar dalam sebuah politik Tapi kalau mengusung Anis Yang dari dulu menang karena politik identitas Dan dukungan dari kelompok munafik tukang politisasi agama Nasdem tahu enggak sih efeknya itu seperti apa Bahkan ada sebagian orang Yang mengatakan Nasdem sedang berlomba dengan KPK Ya saya secara berbadi menduga Bahwa Anis ini akan diproses teman-teman Karena ada kejanggalan yang terjadi pada Formula E Dan Nasdem ini seakan harus melindungi Anis terlebih dahulu Dan kalau misalnya Anis kena Banyak yang akan melancarkan narasi Anis dizalimi dan dijegal dengan piadab Partai ini dulu banyak yang salut Karena berani menjadi partai yang pertama Mendukung Basuki Cahaya Purnama atau AHOK Untuk maju kembali pada Pilkada DKI Di tahun 2017 teman-teman Baik melalui partai Ataupun non-partai Nasdem pasti pahamlah Soal bagaimana kondisi Pilkada di DKI Jakarta waktu itu Soal bagaimana cara Anis Baswedan menang saat itu Sekarang Nasdem seolah lupa Dan malah mengusung Anis Baswedan Apalagi Kuat dugaan Nasdem akan berkoalisi dengan PKS teman-teman Ya karena kemarin ada salah satu penanya juga Menanyakan apakah Setelah partai Nasdem mengusung Anis Baswedan Nasdem akan melakukan Pembicaraan dengan PKS dan Demokrat Ya jawaban Surepalo kemarin katanya Ya Komunikasi itu tetap dilakukan Artinya ada kemungkinan besar Nasdem ini akan koalisi dengan PKS Dan ini tentunya menjadi Anti klimaks buat Nasdem teman-teman Nasdem ini yang mayoritas dipilih oleh pemilih kubu nasionalis Ya siap-siap saja Nasdem akan ditinggalkan oleh para pemilih nasionalis Yang tersisa yaitu orang-orang yang memang setuju dengan Anis Ya teman-teman tahulah Pendukungnya Anis itu modelnya bagaimana Bagi saya Nasdem ini terbilang sangat nekat teman-teman Berani putar haluan Dan banting setir Meninggalkan pemilihnya Dan merangkul calon pemilih Dari semua segmen Tentunya yang kontras teman-teman Bisa jadi Nasdem sedang tes ombak selama beberapa bulan ke depan Sebelum pendaftaran Capres Kemarin saja ketika Nasdem mengumumkan tiga nama Mulai Reanis Baswedan Andika Perkasa Kemudian ada Ganjar Pernowo Elektabilitas Partai Nasdem langsung anjlok Apakah Nasdem mau Mau seperti itu lagi Ya saya mengajak kepada kita semua Jiwa-jiwa nasionalis Mari kita rapatkan barisan Bahwa satu topeng ini sudah terbuka Apakah akan menyusul topeng-topeng lain Yang mungkin akan terbuka lebar Ya apapun itu teman-teman Wajib kita tenggelamkan Politik identitas dari negara ini Begitu juga dengan partai yang baik secara langsung Maupun secara tidak kelangsung Ikut mendukung dan memfasilitasi Politik identitas Ya sebenarnya jalan masih panjang teman-teman Selalu ada twist Dan juga kejutan yang mengagetkan Pendaftaran Capres dan Cawapres di tahun depan PDIP biasanya akan diam sampai injury time teman-teman Teman-teman masih ingat Saat itu ada Baleho Ksatria Bergitar Roma Irama Di mana Roma Irama dulu adalah Ikon dari PKB Yang digadang-gadang bakal menjadi Capresnya PKB saat itu Tapi lama-lama juga layu sendiri teman-teman Tidak laku Dan tidak jadi diusung Jadi apapun masih bisa terjadi Ya namanya juga politik ya teman-teman Ya mungkin saat ini Nasdem Kita melihat dia secara resmi Mengusung Anies Baswedan Hanya untuk tes ombak Baik teman-teman Sekiranya sampai disini video saya Terima kasih bagi teman-teman Yang masih tetap setia menonton channel ini Jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat Silahkan di-share sebanyak-banyaknya Terima kasih Terima kasih